Intro Halo hai warga pencinta film, jumpa lagi di channel ini Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dijauhkan dari penyakit dan segala musibah Dan semoga channel alur cerita film ini bisa memberikan hiburan kepada kawan-kawan yang hobi menonton film Kita tongkrongin film yang barbar ya cuy, dari Korea Diperankan wanita cantik tapi jago dalam menyelesaikan misi Film ini berjudul The Villainess Menceritakan seorang wanita bernama Seok He, kita sebut saja Seok Ia diciptakan jadi seorang pembunuh asal Tiongkok Ia juga menyimpan masa lalu yang begitu pahit setelah kehilangan ayahnya yang dibunuh di hadapannya Impian Seok untuk hidup bebas terganjal atas kematian pria yang pernah dinikahinya bernama Lee Jong Sang Kita panggil saja Sang Sang merupakan orang yang melatihnya sejak kecil menjadi seorang pembunuh Selain itu, Seok juga terlibat dalam organisasi NIS, merupakan agen pembunuh bayaran di Korea Selatan Karena film ini banyak mengkilas balik pada masa lalu Seok yang kelam Saya berharap teman-teman tidak men-skip videonya agar paham dengan alur ceritanya Sebelum kita masuk pada alur ceritanya, yuk tekan tombol subscribe dulu Tanpa basa-basi lagi dan banyak bacot Ini dia film The Villainess Di awal film kita akan diperlihatkan pembantaian di salah satu markas para gangster yang dinamakan Park Adegan yang ditampilkan dalam film ini seperti game PUBG Mobile Anjay kayak main game beneran ini film Ternyata si pembantai para gangster itu adalah seorang bernama Seok He Setelah menghabisi para gangster dengan kehebatannya Seok kemudian ditangkap oleh salah satu agen intelijen Di tengah pembahasan menentukan langkah apa yang akan diberikan kepada Seok Seorang wanita justru meminta agar Seok bisa dijadikan aset Wanita ini terpukau melihat aksi kehebatan gaya membunuh yang dilakukannya Kemudian Seok dibawa ke sebuah ruang perawatan Tak beberapa lama ia mencium bau aneh yang keluar dari ventilasi udara dan kemudian Seok pingsan Wajah Seok kemudian dioperasi dengan tujuan untuk menghilangkan identitas pengenalan wajah Seok sebelumnya Rencana ini dilakukan agar memprogram Seok sebagai aset dari kesatuan pembunuh bayaran Sesaat setelah dioperasi dan wajah Seok terlihat semakin cantik Di hari berikutnya Seok dibius lagi dan kembali pingsan Dan film akan dialihkan ke masa lalu Seok sebelum ditawan oleh organisasi pembunuh bayaran Nah disini biar teman-teman gak dibawa bolak-balik ke masa lalunya Seok Jadi saya gabungkan saja cerita masa lalunya Sebelum Seok menjadi agen pembunuh bayaran Saat masih kecil Seok menyaksikan ayahnya dibunuh oleh para penjahat Seok menyaksikan kejadian itu persis dihadapan ayahnya yang dibantai Akan tetapi Seok tidak bisa melihat siapa pelakunya Setelah mayat ayahnya diseret keluar Tak beberapa lama datang seorang lelaki yang mencari Seok di dalam kamarnya Seok yang ketahuan bersembunyi di bawah ranjang kemudian ditangkap Seok juga dijual dengan pria hidung belang Namun sebelum Seok diperdosa diperkosa Diperkosa peh oleh seorang lelaki bejat saat itu Sang datang menyelamatkan Seok Sang kemudian melatih Seok menjadi seorang pembunuh Setelah Seok menjadi dewasa ia terlihat mengejar seorang bandit Yang ia curigai adalah pembunuh ayahnya Akan tetapi saat itu Seok tertangkap Ia hampir saja disiksa oleh kawanan bandit tersebut Tiba-tiba terdengar suara seperti kuda dari luar Saat anak buah kepala penjahat tadi memeriksanya Ternyata yang datang menolong Seok adalah Sang Sang mampu menghabisi kelompok penjahat tersebut Ia hampir saja tewas saat bos penjahat itu menembaknya Beruntung pelurunya hanya menggores wajah Sang Pada suatu hari Seok mengikuti pelatihan pernapasan di dalam air Saat anggota lainnya sudah keluar Sang seketika panik dan menceburkan diri untuk menolong Seok Ketika berada di atas Seok ternyata hanya melakukan prank Namun latihan pernapasan itu Seok memiliki waktu tertinggi dari anggota lainnya Singkat cerita Seok dan Sang akhirnya menikah Saat mereka bulan madu dan makan malam di sebuah restoran Sang tiba-tiba mendapat informasi melalui ponselnya Kalau pembunuh ayah Seok sudah diketahui Sang berangkat sendirian dan tak ingin melibatkan Seok Akan tetapi malam itu Sang terbunuh dengan mengenaskan Wajah Sang hancur sehingga tak bisa dikenali Kemudian anak buah Sang yang menyaksikan kematian itu Dipaksa oleh Seok agar mengantarkannya ke markas yang membunuh Sang Markas tersebut adalah yang di awal film tadi Saat Seok menghabisi seluruh kelompok para penjahat Nah begitu cerita singkat masa kelamnya Seok dan kita fokus ke film masa kininya saja Setelah dioperasi wajah Seok terlihat semakin cantik Di hari berikutnya Seok kemudian dibius dan pingsan Terlihat tiga orang yang mendatangi Seok di ruangannya Saat Seok ingin dibawa Seok yang berpura-pura pingsan meloloskan diri dan keluar dari ruangan itu Seok mencari jalan keluar justru heran saat melihat para penari balet Dan sejumlah orang yang sedang memasak Seok terus berlari untuk mencari jalan keluar dengan membawa salah satu sandera dari kelompok tersebut Seok lagi-lagi heran saat melewati ada beberapa orang yang sedang latihan teater Dan setelah itu seorang wanita menunjukkan jalan rahasia kepada Seok agar bisa keluar Saat wanita itu melompat lebih dulu dan disusul oleh Seok Tiba-tiba wanita itu menembak Seok Akan tetapi Seok belum mati Seok kemudian diinterogasi oleh wanita yang menembaknya tadi Wanita itu bernama Kwan Ia adalah salah satu petinggi organisasi para pembunuh bayaran yang mereka namakan NIS Kwan menawarkan kepada Seok agar bergabung di organisasi NIS sebagai pembunuh bayaran Kwan juga mengabarkan kepada Seok kalau dirinya telah mengandung Kwan akan memberikan kehidupan normal kepada Seok setelah 10 tahun ke depan Sehingga ia lebih dulu harus bergabung di organisasinya dan Seok harus mengikuti perintah darinya Seok pun mengiakan keinginan Kwan dan mengikuti pelatihan yang tidak hanya harus menguasai kemampuan membunuh Singkat cerita Seok kemudian melahirkan anaknya Salah satu petugas CCTV bernama Jung mulai memperhatikan kehadiran Seok di organisasi itu Ternyata diam-diam Jung mulai jatuh cinta kepada Seok Jung juga memperhatikan anak Seok saat Seok berlatih Sementara Seok dalam pelatihannya menjadi yang terkuat Singkat cerita Seok mulai mendapat misi untuk membunuh target yang disampaikan oleh Kwan Kwan mengatakan kepada Seok sebagai pembunuh bayaran Dilarang untuk meminta identitas target yang akan dieksekusi Seok kemudian mendatangi kediaman target yang akan dibunuhnya Saat bertarung dengan si target Seok berhasil membunuhnya Setelah membunuh targetnya Seok dikagetkan oleh seorang anak perempuan yang menyaksikan kematian ayahnya Kemudian pembunuhan itu diketahui oleh anak buahnya Dan Seok dikejar oleh anak buah si korban Aksi perkelahian di atas motor ninja berlangsung sengit Seok mampu melumpuhkan satu persatu anak buah targetnya Dan melompat ke sungai kemudian dijemput oleh Kwan Setelah misi pembunuhan pertama Seok berjalan dengan baik Kwan memberikan kebebasan kepada Seok dan menempati tempat tinggalnya di apartemen Namun Kwan juga mengirimkan Jung untuk memantau Seok dengan drama yang sudah disetting Sehingga mereka menempati kamar apartemen yang bersebelahan Hal itu dilakukan Kwan bukan tanpa alasan Karena Kwan masih menginginkan menjalankan misinya dengan melibatkan Seok Sementara Seok tidak mengetahui kalau Jung juga merupakan anggota dari organisasi NIS Hal itu justru menjadi kesempatan yang baik buat Jung karena ini sudah lama diinginkannya Hari-hari yang dilalui Seok dan Jung akhirnya membuat Seok juga luluh kepada Jung Apalagi Jung mampu memberikan perhatian yang lebih kepada Seok begitu juga kepada anaknya Dan setelah makan malam bersama terjadilah hal yang diinginkan para penonton Tapi sebelum Gunung Kembar itu terlihat penonton dibuat kesal karena ponsel Seok tiba-tiba berdering Enggak lihat kan loh Seok diminta untuk membantu rekannya bernama Min Joo Yang mendapat tugas dari Kwan untuk mencuri sebuah data di ponsel seorang bos mafia Dengan berpura-pura sebagai wanita penghibur Setelah berhasil menyalin data tersebut Aksinya ketahuan oleh si bos mafia itu Dan terjadilah perkalehian hingga Min Jun terluka parah Tetapi Seok mampu membunuh para mafia yang tak sempat enak-enak itu Saat berada di mobil Kwan, Min Jun akhirnya tewas Setelah isi data yang diambil Seok tadi diperiksa Ternyata ada agen pembunuh bayaran yang mengincar organisasi NIS yang dipimpin Kwan Organisasi NIS berencana menghentikan langkah organisasi pembunuh bayaran tersebut Bahkan mereka mencurigai Seok telah bergabung di organisasi itu Akan tetapi Kwan yakin itu tidak dilakukan Seok Karena sudah menempatkan Jung untuk mengawasi Seok Dan pada akhirnya Jung melamar Seok Dan hal itu diristui oleh Kwan saat Seok menceritakan kepada Kwan Di hari pernikahannya tiba-tiba Seok mendapat tugas dari Kwan untuk membunuh organisasi yang menghantui organisasi NIS Seok menerima tugas itu dan bergegas ke kamar mandi untuk mengambil senjata jenis sniper yang sudah disiapkan Kwan Seok membidik targetnya dengan gaun pengantin dan saat itu ia terlihat sangat anggun Ia menembak targetnya akan tetapi bidikannya terganggu hingga hanya mengenai kacamata si target Seok yang melihat targetnya seolah mengenali wajah si target yang akan dibunuhnya Seok kembali melangsungkan pernikahan dengan Jung Ia yakin kalau yang dibidiknya tadi adalah Sang Sang penasaran siapa yang menembaknya kemudian mencari siapa pelakunya Saat melihat rekaman CCTV di gedung itu Sang juga penasaran dengan Seok yang sedang melangsungkan pernikahan Mereka juga mengetahui kalau tamu undangan di pernikahan itu adalah tamu bayaran Dan pada suatu hari Sang menyaksikan drama teater yang diperankan Seok Di situ Sang sudah yakin kalau perempuan yang ditugaskan untuk membunuhnya adalah Seok Di tempat lain Seok mendapat karangan bunga dari seorang mengatasnamakan penggemar Seok Di dalam karangan bunga itu terdapat flash disk Karena penasaran, Seok kemudian ingin mencari tahu apa isi flash disk tersebut Seok yang tahu ia juga diintai dengan CCTV kemudian bergegas ke warnet untuk membuka isi flash disk tersebut Saat ia mendengarkan isi flash disk tersebut Ia kaget karena isinya adalah rekaman pembicaraan Jung yang disadap oleh anak buah Sang Dan mengirimkannya ke Seok Dan akhirnya Seok mengetahui kalau Jung adalah salah satu anggota dari organisasi NIS Sementara Kim Soon rekan Seok di agensi itu mendapat tugas untuk membunuh Sang Akan tetapi karena pekerjaannya tidak rapi, ia tertangkap dan disandra oleh Sang Di tempat terpisah, Won datang mencegat Seok karena gagal dalam menjalankan misinya Saat di perjalanan mereka dicegat oleh kawanan Sang Aduh tembak pun terjadi Won terkena peluru di bagian lengannya dan berhasil kabur Sementara Seok dibebaskan oleh Sang dan ingin membawanya Namun Seok meminta untuk menjemput anaknya dulu Sebelum bertemu dengan anaknya, ledakan terjadi di apartemen Seok Terlihat Jung dan anaknya terlempar dari atas hingga Jung dan anak Seok tewas Atas kejadian itu, kemarahan Seok memuncak dan mengira kalau pelakunya adalah organisasi NIS yang dipimpin Kwan Saat Seok menyerang markas organisasi NIS, Kwan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan memperlihatkan hasil rekaman CCTV Dalam rekaman CCTV tersebut, Kwan membuktikan kalau pembunuhan tersebut sengaja dirancang oleh kelompok Sang Sehingga organisasi NIS yang dituduh sebagai pelakunya Mengetahui hal itu, Seok begitu marah Dan Kwan juga menjelaskan kalau Jung sangat mencintainya Pernikahannya dengan Jung bukan sebagai pengalihan Akan tetapi, karena Jung benar-benar mencintai Seok Kemarahan si cantik ini pun semakin menjadi Dan ia ingin mencari keberadaan Sang Mendapat informasi keberadaan Sang dan anak buahnya Seok langsung menyerang mereka Setelah bertemu dengan anak buah Sang Seok menghabisinya dengan keberadaan yang menerimutkan Dan akhirnya pertemuan Sang dan Seok terjadi Sebelum mereka berduel Sang menceritakan mengapa ia memalsukan kematiannya Sang mengaku dialah yang membunuh ayah Seok yang dikemas sedemikian rupa Agar Seok tidak mengetahuinya sejak awal Sang menghilang karena memang ia mencintai Seok Dan tak ingin jika Seok mengetahui Kalau dialah yang membunuh ayahnya Duel suami istri yang lama tak bertemu ini pun terjadi Sehingga saat ada kesempatan kabur Sang menaiki sebuah bis bersama anak buahnya Tak ingin pelaku yang membunuh ayah dan anaknya hilang begitu saja Seok pun mengejarnya Dan perkelahian di dalam bis pun terjadi begitu hebat Hingga akhirnya Seok mampu membunuh Sang Dan film pun berakhir Terima kasih para sahabatku yang telah menyaksikan film ini dari awal hingga akhir Mohon untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe Share dan nyalakan tombol lonceng Komen juga terkait film ini Agar saya terus semangat membuat video alur cerita film lainnya Sampai jumpa